Dia Abraham dan dia pikir dia psikopat. Abraham tampak seperti remaja yang normal, yang memiliki kehidupan normal seperti remaja lainnya. Tapi Abraham punya kebiasaan aneh, mencium benda-benda yang ada di sekitarnya. Dan dia juga suka menyiksa binatang hingga membunuhnya. Ia menikmati hal-hal aneh itu. Tapi kali ini, dia ingin hal yang lebih gila lagi. Ini adalah Afril. Dia tidak paham tentang merasakan perasaan. Eh, kamu tau gak sih si Nova? Dia itu playboy parah, gak sopan lagi. Aku sih gak mau kalah sama dia. Dia kelihatan sih di tamonya, emang problemnya sih. Aku gak mau dikali diketin sama dia. Dia tau jika itu hanya lo mau kosong. Tapi entah mengapa, dia memperikannya terjadi. Dan lalu dia mencoba menukar posisi. Dia agak bingung tentang bagaimana merasakan perasaannya. Kita putus, kamu bosnya. Untung loh aku mau sama kamu. Aku bisa ngembalas chat. Dia cekan kot yang mau. Tapi kamu malah mengususin aku. Gimana sih kamu? Dan dia berpikir, apakah perasaan itu penting? Atau mungkin dia harus mencari perasaan itu sendiri? Mungkin kalian bingung kenapa mereka berdua bisa bertemu. Mereka berdua teman satu kelas. Dan mereka berdua tidak sengaja berpapasan. Tetapi ketika mereka berdua tidak sengaja menatap satu sama lain. Mereka mulai berpikir. Abraham berpikir, mungkin Afril bisa dijadikan bahan percobaan untuk halal gilainya. Dan Afril pun berpikir, apakah Abraham punya sesuatu tentang apa yang selama ini ku cari? Begitulah mereka bertemu. Dan sekarang mereka ada di taman. Mencoba mengobrol satu sama lain untuk menemukan apa yang mereka cari. Kamu punya teman? Enggak. Kalau kenalan? Setikit. Teman sekolah? Enggak juga. Kamu juga sih. Oke. Kamu mau gak ke rumah aku? Iya, boleh. Begitulah cara Abraham memulai percobaannya. Tapi kenapa Afril mau ketika Abraham mengajak ke rumahnya? Mungkin Afril tertarik dengan Abraham. Tahu ku, kamu kok jarang banget ngobrol sama teman sekelas? Kenapa sih? Gak tau. Aku juga pernah ngobrol sama mereka. Terus kenapa kamu ngobrol sama aku? Kan kamu yang ngajak ngobrol ke luar. Iya juga sih. Oke. Kamu mau kemana? Ke dapur, ambil minum. Aku tunggu sini ya. Abraham terpikirkan sesuatu ketika dia melihat pisau. Dia berpikir, Mungkin aku bisa menggores Afril Untuk melihat apakah dia nyata. Abraham pun membawa pisau itu Bersama minuman untuk Afril. Abraham pun memberikan minuman itu kepada Afril. Dan dia mencoba perlahan mencundikan pisau itu dari Afril. Ini aku minum ya? Iya. Tidak saat Afril meminumnya, Abraham mencoba melukai Afril. Dan Afril pun terluka. Tetapi, Beberapa saat kemudian, Ketika Abraham melihat pisaunya, Dan juga gelas yang dia berikan kepada Afril, Tidak ada bercak darah sedikit pun. Al vant yang kalian sudah mencoba untuk mem Tidak ada bercakap berdapatan yang dia merasakan leaders Umar pengungsi ini beyond diberénjira melihat pun seorang dari Tim Gun Design. Terus semua lahik diganti, Apakah rambkum vai oturan pelbagaiターannya? Dan juga mencoba melihat pisa Lithuatu, dan mencoba melihat salah dimestinya ment respect. Terima kasih.